Pada saat itu, sekitaran jam 1 pagi, jam 1 pagi, pada saat di jalan itu, tiba-tiba, tiba-tiba, ada sosok yang sementara tidur di belakang ini, yang orang mau antar ini, langsung kaget. Wih, kenapa? Terus bilang, eh, ini ada orang, ini, Pak Jalan, ini, siapa ini, Pak Jalan, di tengah jalan ini, Pak Jalan, pakai bagian-bagian. Terima kasih telah menonton! Oke, everybody, selamat abar jempa-jempa kembali di Gorapus Show, dan hari ini Noko Prono Party yang agak sedikit mistis. Nah, Ana ini mau bercerita tentang pengalaman yang kemarin. Memang, di sini, mungkin agak berbeda ya. Nah, kemarin itu, Ana sempat antar orang, kan? Antar orang di daerah Suawa sana, daerah Bodebolang. Nah, itu kejadian, kejadian jam 1 malam. Nah, jam 1 malam, orang berangkat ke sana bertiga. Nah, ini orang yang anak antar, ini orang yang terang antar di sana ini, salah satu kru juga dari Gorapu. Dan, baru kali itu, ini orang baru, orang baru ya, orang baru gabung di Gorapu, dan berlaku sebagai kru. Jadi, pada saat itu, memang, orang berniat untuk mengantar supaya, orang tahu di mana dia punya peninggalan. Eh, maksudnya bukan peninggalan, apa? Tempat tinggal, DP rumah, kediamannya di mana. Nah, sehingga itu orang antar, wah, orang antar itu, apa namanya, lewat, pokoknya melewati jalan-jalan yang agak sedikit, bagaimana ya, agak sedikit mengkhawatirkan. Apalagi kalau misalnya malam, suasananya itu agak-agak sedikit, bagaimana ya, pokoknya seram lah. Nah, pada saat di jalan, pada saat di jalan itu, ini orang yang terang mau antar, ini ada tatidor, atau tersono, ya. Tersono, ini serius ini. Jadi, waktu itu ada tatidor di belakang, dan anak yang di muka, satu orang teman yang nyetir, satu orang teman yang bawa otok. Nah, pas di jalan, karena memang orang tidak tahu ini kondisi bagaimana di lingkungan itu, di tempatnya itu, menuju ke tempat di rumahnya, ini saib ini yang sementara ada tidur ini, orang kan tidak tahu. Orang tidak tahu bagaimana itu situasi yang ada di situ. Sementara ini, apa namanya, ini kru ini, ini saib satu ini yang di belakang ada tidur. Nah, waktu orang di jalan, pada saat itu, sekitaran jam 1 pagi, jam 1 pagi, pada saat di jalan itu, tiba-tiba, tiba-tiba, ada sosok di jalan, sementara di jalan itu, sementara di jalan, ada sosok di jalan kamar itu, itu sangat-sangat luar biasa sekali, memang terkaget. Ana dan ini yang nyetir mobil ini, yang bawa otok ini, langsung kaget di situ. Karena apa? Karena memang ini sosok, bah jalan, tengah malam, pakai putih semua, putih semua, baru di pemuka itu memang putih juga di pemuka. Ini putih semua ini. Dan dia punya, apa namanya, bibirnya itu memang merah, kayak, macam apa ya, macam Dracula apa gitu. Sampai memang, tolong langsung, sok. Pada saat itu, arahnya kan memang, tolong pe otok, ini mobil ini kan menuju ke sana. Menuju ke arah sana. Dan ini yang jalan ini, menuju ke mari. Jadi, membaku tak berah ke bagi itu. Pada saat itu, memang langsung kondor gas. Tolong langsung kaget, ui, siapa ini? Nah, sosok itu, ada bajalan. Bajalan kamari, pakai putih. Pokoknya, semuanya putih. Mukanya putih. Dan, bibirnya merah. Merah, kayak Dracula begitu, sampai sini. Merah. Dan itu sosok, adalah perempuan. Ibu-ibu. Bayangkan, jam 1 pagi, jam 1 lewat lah. Ada ibu-ibu jalan di tengah jalan dengan menggunakan kostum seperti itu. Jadi, memang tolong, ui, kaget. Eh, siapa ini? Nah, pada saat itu, yang sementara tidur di belakang ini, yang tolong mau antar ini, langsung kaget. Wih, kenapa? Terima kasih. Eh, ini ada orang ini, Pak Jalan ini. Siapa ini, Pak Jalan di tengah jalan ini? So, pakai bagian-bagian. Dengan santai, dia menjawab. Orang gila itu, Kak. Memang dipejam-jam keluar bagi ini. Jadi, itu ibu. Itu ibu memang ada gangguan dalam, apa namanya, memang ada gangguan kejiwaan. Dan biasanya, biasanya ini, ibu ini menggunakan, apa namanya, kostum, itu mukena, pakai mukena, pakai bedak, memang bedak tebal sekali. Dan dia punya lipstick itu, memang dia, apa namanya, dia bikin sama dengan Dracula. Jadi, memang, pada saat itu, memang tuorang juga pusing, tuorang juga kaget. kenapa ini ada orang gila, yang bajalan, tengah malam, pakai cipu, pakai mukena, terus dandannya seperti itu. Jadi, itu orang, iki apa? Dengan santai, dia bajau. Itu orang gila itu, Kak. Memang gitu, dipejam-jam keluar bagi ini, tapi, jangan bagi itu juga. Di dalam pikiran, Pak Gita, tapi kalau misalnya, kan, mau gila, bagi saja, tapi jangan dijam-jam bagi ini. Jangan dijam-jam bagi ini, Pak. Artinya, orang ada bajalan akan, kalau misalnya, misalnya, tabak kudap dengan papan curi, dengan orang yang mau papan curi, tidak tahu jadi bagaimana. Entah, ada papan curi yang mau lari, atau ini orang gila yang mau lari. Karena, memang, pada saat itu, situasinya memang, selarut malam, selarut jam 1 pagi, kan. Nah, akhirnya, itulah pengalaman yang, sangat-sangat tidak membahagiakan hati, dan itu terjadi, Pak. Dan itu terjadi. Dan, mungkin cuma itu, anak mau bagikan itu, cerita yang agak, apa dia bilang, mistis, begitu-begitu, tapi akhirnya, ternyata orang gila. Oke, nanti, kita ketemu lagi. Terima kasih. Selamat menikmati.